Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Baraya Sadeana, aku Maka Barna Sarang Abdi Dewi Jadi di video kali ini aku mau share tutorial Bikin alis yang simple Kemudian gampang Dan ini sangat cocok banget untuk pemula Nah cara ini biasanya aku praktekan juga sehari-hari Karena memang simple, hanya menggunakan satu bahan aja Jadi temen-temen cukup menyediakan Pensil alis Nah untuk pemula aku sarankan Menggunakan pensil alis yang seperti ini Jadi pensil alis gini Karena memang berdasarkan pengalaman aku Untuk pensil alis ini Untuk pemula lebih mudah Nanti untuk menggambar alisnya gitu Dan disini aku menggunakan pensil alis Merk Implora yang warna coklat Jadi aku lebih suka warna coklat Karena kayak terasa Hasilnya itu lebih natural gitu kelihatannya Nah seperti ini Jadi nggak ngejeblak gitu hasilnya ya Dan untuk Implora ini Harganya sangat murah sekali Jadi terjangkau oleh semua kalangan Cuma sekitar 5 ribuan sampai 7 ribuan aja Terus menurut aku Meskipun dia murah Kualitasnya juga lumayan bagus Jadi pas diaplikasikan tidak terasa sakit Tidak terasa Heras gitu Untuk si pensil alisnya lumayan hipu Dan juga dia lengkap Artinya lengkap itu udah ada sepuli brushnya Jadi untuk sepuli ini Jadi untuk sepuli ini Nanti bisa kita gunakan untuk merapihkan Gulu alis kita sebelum kita gambar alis Kemudian ini juga bisa kita gunakan Untuk meratakan warna alis Supaya tidak ngeblok dan lebih merata Jadi nanti kelihatannya akan lebih natural Terus untuk si Implora ini juga Dia sudah dilengkapi dengan urilan seperti ini Jadi kalau misalkan si pensil alisnya Sudah kelihatan tumpul Kita tinggal runcingin aja Seperti itu Nah teman-teman bisa menggunakan Pensil alis merk apapun ya Dan pastikan sebelum menggambar alis Pensil alis harus agak runcing gitu Supaya mempermudah kita Untuk menggambar atau membentuk alis Dan tidak terasa nyeri gitu di kulit Dan ini penampakan alis aku Tidak beraturan dan juga tipis Jadi kita gambar atau bentuk aja alis kita Sesuai dengan bentuk alis masing-masing ya Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Merapikan alis dengan menggunakan spoolie brush Tepatnya ke arah atas Supaya alis dapat dengan mudah untuk dibentuk Terus kita buat dulu Garis bagian bawah Biasanya aku mulai dengan membentuk Atau membuat garis bagian bawah dulu Untuk garis bagian bawah Biasanya aku pul dari pangkal sampai ujung Selanjutnya Kita buat garis bagian atas Nah kalau untuk bagian atas ini Biasanya aku tidak pul sampai ke pangkal Jadi sekitar 3 per 4 aja Kita buat garis bagian atas Selanjutnya kita arsir atau isi Dengan menggunakan pensil alis ini Untuk bagian tengahnya Nah untuk arsirnya Aku juga tidak pul jadi sekitar 3 per 4 aja Dan setelah kita arsir atau isi bagian tengah alis kita Kita lanjut dengan merapihkan Menggunakan spoolie brush Jadi dirapihkan aja sampai bener-bener merata Supaya warnanya itu tidak ngeblok dan terlihat natural Nah untuk bagian pangkal alis yang tidak kita arsir Ikutan dirapihkan juga dengan menggunakan spoolie brush Nah biasanya untuk bagian pangkal Aku merapihkannya Dengan mengangkat ke arah atas Menggunakan spoolie brush Dan nanti bagian pangkal alis kita Akan ada warnanya Yaitu semu coklat Tapi coklatnya itu tidak ngegagleg atau ngejeblag Pokoknya semua bagian alis kita Dari ujung sampai pangkal Kita sikat-sikat aja menggunakan spoolie brush Sampai terlihat warnanya itu Kayak natural dan juga bergradasi Dan ini dia Satu bagian alis telah selesai Kita buat Dan hasilnya lumayan Dan lakukan hal yang sama Pada satu bagian alis lagi Dan ini dia Setelah dua bagian alis kita buat Terlihat natural Dan biasanya Aku hanya menggunakan pensil alis aja Untuk menggambar alis Ini sebenarnya sudah cukup Cuman kalau misalkan teman-teman Ingin hasilnya itu lebih maksimal lagi Supaya alisnya terlihat benar-benar rapi Gitu ya teman-teman bisa menggunakan Foundation Atau concealer Untuk mengkaper Ketidak rapihan Atau bulu-bulu halus Di pinggir-pinggirnya Jadi kita tinggal ambil aja Foundation atau concealernya Dengan menggunakan brush Kalau tidak salah ini adalah Plate brush ya Kalau salah komen Jadi Ini dia Brushnya itu tipis gitu Jadi kita tinggal ambil aja Produknya sedikit-sedikit Kemudian kita aplikasikan Di daerah Yang Perlu Dirapihkan Dan selanjutnya Untuk daerah yang tadi kita pakai In concealer Atau foundation Bisa kita tap-tap Dengan ujung-ujung jari Supaya warnanya bisa lebih natural Dan juga merata Nah biasanya setelah Aku selesai menggambar alis Antara alis kiri dan kanan Hasilnya itu tidak 100% sama Jadi suka agak Sedikit berbeda gitu Karena memang bentuk alis aku tuh Antara kiri dan kanan Bentuknya emang sedikit berbeda Sehingga hasilnya pun seperti ini Tapi memang Aku biasanya menggambar alis Ngikutin bentuk Asli dari alis aku Nah ini dia Tutorial Bikin alis yang simpel Dan juga gampang Cocok untuk pemula Semoga bisa bermanfaat Dan jika ada saran atau request Langsung saja Sertakan di kolom komentar Sampai jumpa di video aku selanjutnya Saya Dewi Rahayu Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton